Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada periode Agustus mencapai 5,86 persen. Angka tersebut lebih rendah dari posisi yang sama tahun lalu yang mencapai 6,49 persen. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada periode Agustus mencapai 5,86 persen atau sebanyak 8,41 juta orang. Jika dilihat secara historis, angka tersebut lebih rendah dibandingkan Agustus 2021 yang mencapai 6,49 persen atau 9,1 juta orang. Penurunan angka pengangguran tersebut diakui sejalan dengan makin membaiknya pemulihan ekonomi Indonesia. Sementara jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 209,42 juta orang atau naik sebanyak 2,71 juta orang dibandingkan Agustus 2021. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yang tercatat sebanyak 143,72 juta orang. Sementara sisanya termasuk bukaan angkatan kerja sebesar 65,70 juta orang. Turunnya angka pengangguran dipastikan di dukung pemulihan ekonomi yang terlihat hingga kuartal ketiga. Jadi TPT di bulan Agustus ini sebesar 5,86 persen. Jadi kalau saya katakan dengan sejalan dengan membaiknya ekonomi Indonesia, ini keadaan ketangga kerjaan juga terus membaik. Dan ini terlihat dari angka TPT kita, di bulan Agustus ini sebesar 5,86 persen. Dan ini kalau dibandingkan dengan Agustus 2021 terjadi penurunan, di mana pada saat itu di bulan anak. Dilihat menurut daerah tempat tinggal, tingkat pengangguran perkotaan tercatat 7,74 persen atau jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan yang hanya 3,43 persen. Jakarta Harjopatmo, Adeks Jeng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.